Beginilah kondisi terkiri Masjid Al-Takwa pasca kebakaran hebat yang terjadi di Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjaptim. Masjid tampak masih kokoh berdiri meskipun kobaran api mengelilinginya saat terjadinya kebakaran. Berdasarkan informasi dari alim ulama Desa Mendahara Tengah, Masjid Al-Takwa ini sudah ada sejak tahun 1971. Merupakan salah satu tempat ibadah umat muslim Desa Mendahara Tengah setiap harinya, serta tempat kegiatan keagamaan dan pengajian. Pantauan di lokasi pasca kejadian Masjid Al-Takwa masih kokoh dan bagian dalam masjid masih dalam kondisi yang utuh dan rapi. Abdul Samad, salah satu warga sekitar yang menjadi saksi saat musibah kebakaran terjadi mengatakan, ketika tengah membantu warga lainnya memadamkan kobaran api yang sudah membesar. Terlihat serpihan material rumah yang terbakar berterbangan hingga ke atap masjid. Namun sesampainya di atap masjid maupun beberapa menara, api justru langsung padam. Sementara beberapa material yang terbang dan terbakar justru menyebrang dari dusun teladan ke dusun Arifin. Kalau waktu kejadian kebakaran itu memang masjid saat itu dikeliling oleh laut. Api boleh dikatakan sudah besar api sampai menara masjid itu dilalap. Namun hanya beberapa menit datang angin, kemudian api kembali mati. Ketika itu mendekat ke masjid Al-Takwa selalu mati. Warga lainnya, Hendra yang turut melihat kejadian juga menuturkan, di saat api cepat melahap rumah-rumah warga, bahkan lautan api tampak mengelilingi masjid. Namun api yang sempat menghampiri bangunan masjid justru terlihat cepat padam. Tapi dia lewat langsung, gak bisa nyentuh di menara gitu ya. Dia langsung aja lewat sebelah sana. Lewat ke sana. Itu dusun apa di sebelah sana bang? Makmur. Makmur ya dusun.